Jadi ibarat ahlu sunnah wal jamaah dari para salaf tentang iman bermacam-macam ibaratnya. Tetapi intinya kembali kepada ini. Bahwasannya namanya iman itu berkaitan dengan hati, berkaitan dengan lisan dan berkaitan dengan anggota tubuh. Semuanya yang merupakan syariat merupakan iman. Semuanya yang merupakan bagian agama baik berkaitan dengan hati maupun lisan maupun anggota tubuh semuanya termasuk apa? Iman. Nah diantara ibarat atau ungkapan para salaf adalah seperti perkataan iman al-Bukhari. Qaulun wa fi'lun yazid wa yangkus. Ada perbedaan. Di sini qaulun wa fi'lun saja. Sementara di sini lebih terperinci. Iktiqat dengan hati. Perkataan dengan lisan. Perbuatan dengan amal jawari. Oleh karena perolah menjelaskan apa yang dimaksud qaulul kolbi, qaulul kolbi itulah al-i'ktiqat. Itulah al-i'ktiqat. Sama dengan di atas. Keyakinan. Yang maksud di dalamnya seperti apa? Al-Tasdik. Al-Tasdik maksudnya apa? Membenarkan. Membenarkan. Di antaranya adalah wal-ma'rifah. Al-ma'rifah artinya apa? Ilmu atau mengetahui. Atau mengetahui. Qaulul lisan contohnya apa? Berzikir. Al-Adhkar. Orang berzikir pakai lisan. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilai Allah Akbar. Semua zikir termasuk apa? Keulisan. Contohnya apa? Tilawatul Quran. Ini semua adalah zikir. Ini termasuk keimanan. Termasuk keimanan. Kemudian fi'il. Perbuatan. Fi'il artinya apa? Per-perbuatan. Atau amal. Maka fi'il juga terbagi menjadi dua. Ada namanya fi'ilul qalb. Amalan hati. Contohnya apa? Contohnya al-khosiyah. Rasa takut kepada Allah. Contohnya apa? Al-khushu' misalnya. Al-Rajah. Tawakkal. Ini semua amalan apa? Amalan hati. Ini semua termasuk dari apa? Keimanan. Kemudian yang namanya. Fi'ilul jawarih. Fi'ilul jawarih. Amalan anggota tubuh. Contohnya apa? Solat. Apa? Saum. Al-Hajj. Haji. Apalagi. Banyaklah. Bersedekah dan seterusnya. Kemudian bertambah dan berkurang. Tadi bertambah sudah kita jelaskan dalam banyak delil alimam al-Bukhari. Ya. Tadkala mereka melihat. Al-Ahzab. Kata Allah SWT. Tadkala. Wa ma'zadahum illa imanan wa taslima. Tidaklah bertambah kecuali keimanan. Pasrahan kepada Allah. Semakin berimanan dan semakin bertambah tawakkal kepada Allah. Nah inilah akidah al-sunnah yang harus Amtum fahami. Bahwasannya iman itu ada masalah hati, ada perkataan lisan, dan ada perbuatan tubuh. Contoh Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya. Nanti akan mungkin akan kita lewat. Dalilnya banyak. Contohnya Rasulullah SAW bersabda. Atau Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah. Wama kanallahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyianyikan iman kalian. Ya. Contoh dalilnya. Waladillah. Kafiratun. Contohnya firman Allah SWT. Qawluhu ta'ala. Wama kanallahu liyudhi'a imanakum. Artinya Allah tidak akan menyianyikan iman kalian. Ternyata kalau Antum lihat teks tentang ayat ini. Imanakum maksudnya apa? Solatakum. Allah tidak akan menyianyikan solat kalian. Maksudnya bagaimana? Ayat ini turun. Setelah kalah terjadi perubahan Qiblat. Dahulunya Rasulullah SAW waktu pergi ke Madinah. Rasulullah SAW waktu di Mekah. Jadi kan dulu Qiblat ke arah negeri Syam. Di Baitul Maqdis. Di Masjid Aqsa. Dan Masjid Aqsa itu adalah sebelah mana kota Mekah? Sebelah mana? Sebelah mana? Ngalor pengidul. Sebelah atas katanya. Negeri Syam itu adalah sebelah utara kota Mekah. Jadi ini Mekah. Terus apa? Madinah. Terus mana? Syam. Baitul Maqdis. Ini arah utara. Paham? Jadi Mekah sebelah mana Madinah? Sebelah? Selatan. Bukan sebelah barat ya. Karena saya sering berapa kali ketemu jemaah haji. Mereka ngeyel. Kata mereka waktu di hotel solatnya menghadap mana? Menghadap barat. Dikira di Jakarta ya. Atau dikira di Porbolingo ya. Padahal di Madinah. Madinah itu Kaabahnya sebelah selatan. Paham? Nah. Waktu Rasulullah SAW di Mekah, gampang dia solat. Misalnya, ini Nabi solat. Beliau menghadap Kaabah. Rasulullah posisinya di sini. Sekaligus menghadap Syam. Ini Syam. Jadi tinggal solat sebelah sini. Menghadap Kaabah sekaligus ke negeri Syam. Paham? Waktu Rasulullah SAW pindah ke Madinah. Sekitar 16 bulan, 17 bulan. Rasulullah SAW menghadap ke negeri Syam. Menghadap ke sana. Padahal Kaabah sebelah sini. Maka Rasulullah SAW pinginnya menghadap Kaabah. Pinginnya menghadap Kaabah. Namun tidak bisa dilakukan. Tidak bisa sekaligus menghadap Kaabah sekaligus negeri Syam. Berbeda waktu di Mekah. Waktu di Mekah bisa sekaligus. Menghadap Kaabah sekaligus menghadap negeri Syam. Baitul Maqdis. Sekarang waktu di Madinah tidak bisa. Karena negeri Syam sebelah sana. Kota Mekah sebelah sini. Kaabahnya sebelah sini. Terpaksa Rasulullah SAW tidak menghadap Kaabah. Bahkan membelagangi Kaabah. Maka Rasulullah SAW rindu agar Kaabah dirubah. Sering melihat ke langit. Kata Allah. Kami sering melihat wajahmu mengarah ke langit. Kami akan rubah Kaabah. Qiblat sesuai dengan yang kau sukai. Fawalli wajahka syataral masjidil haram. Maka rubahlah wajahmu. Arahkanlah ke arah Kaabah. Setelah lewat 16 bulan Rasulullah SAW sholat menghadap negeri Syam. Waktu Rasulullah SAW balai menghadap Kaabah. Sebagian sahabat sudah ada yang meninggal. Atau sebagian sahabat bertanya. Rasulullah terus syolat kita bagaimana selama ini? Kita selama ini keliru. Ternyata sekarang dirubah. Nah orang-orang saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Bagaimana dengan syolat mereka? Maka Allah jelaskan. Wama kanallahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyianyikan iman apa? Kalian. Ternyata yang dimaksud dengan iman apa? Solat kalian yang dahulunya menghadap mana? Menghadap mana? Negeri Syam. Baitul Maqdis. Faham? Nah Allah menggunakan kalimat iman padahal maksudnya apa? Solat. Sampai sini paham? Paham atau tidak? Paham ya. Ini dalilnya bahwasannya solat termasuk apa? Iman. Antum harus jelas dulu tentang akidah lusunan wal jama'ah. Sebelum saya jelaskan murji'ah dan khawarij. Mohon maaf agak susah ya. Tapi sebenarnya tidak susah. Tapi Antum harus paham. Kalau Antum tidak paham nanti jadi khawarij ya. Hati-hati. Dalil yang sederhana. Hadis Nabi SAW. Al-Iman. Bit'un. Wasabauna. Syu'bah. A'laha. Qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha. Ima'atatul a'za. Anittariq. Walhayau. Syu'batun. Min. Syu'abil iman. Artinya. Iman itu. 70 sekian cabang. Iman itu. Bid'un. Bid'un. Wasabu'una syu'bah. 70 sekian cabang. A'laha. Yang paling tinggi dari cabang-cabangnya. Perkataan la ilaha. Ha'ilallah. Yang paling rendah. Adnaha. Yang paling rendah. Ima'atatul a'za'anittariq. Menghilangkan gangguan dari jalan. Walhayau. Dan rasa malu. Syu'batun min syu'abil iman. Adalah cabang dari cabang-cabang. Keimanan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Musim. Bukhari ada. Baik. Dalam hadis ini. Rasulullah SAW menggabungkan. Tiga rukun iman. Masalah hati. Masalah perkataan. Dan masalah perbuatan. Contoh. Yang pertama. Yang paling tinggi apa? La ilaha illallah. Ini apa? Perkataan perbuatan untuk di hati. Perkataan. Ini berarti apa? Koulun. Paham? Ini koulun. Wa'adnaha. Ima'atatul a'za'anittariq. Yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Perkataan perbuatan untuk hati. Perbuatan. Berarti apa? Fi'lun. Atau amalun. Paham? Rasa malu bagian daripada iman. Rasa malu apa? Hati kan? Hati. Apa namanya? Koulbun. Atau amalul kolb. Paham? Ini menunjukkan. Ternyata iman menurut Nabi SAW. Mencakup. Apa yang di hati? Mencakup. Apa yang diucapkan? Dan mencakup apa yang di? Perbuat. Antem sudah paham ini semua? Taib. Saya ulangi secara sederhana. Iman adalah keyakinan di hati, perkataan di lisan, amal dengan perbuatan. Bertambah dan berkurang. Barang siapa yang meyakini iman seperti ini? Maka dia telah selamat dari pemikiran murjiah secara total. Secara total. Dia tidak akan terkena perkataan murjiah sama sekali. Dan ini adalah pernyataan para salaf. Pernyataan para salaf. Denukil oleh, dinukil oleh, alimam Bukhari dalam sohihnya. Nah, ungkapan tentang iman bermacam-macam. Di antaranya yang dinukil oleh imam Bukhari, Qaulun wa fi'lun yazid wa yangkus. Perkataan perbuatan bertambah dan berkurang. Setelah kita jelaskan. Perkataan maksudnya, Iktiqat, tasdik wal ma'rifah. Membenarkan. Mengetahui. Perkataan lisan seperti zikir, tilawatul Quran. Perbuatan, bisa jadi perbuatan hati. Misalnya, khusyuh, khusyuh. Takut, berharap, tawakal kepada Allah. Malu, rasa malu tadi kan? Termasuk di sini. Kemudian, perbuatan, contohnya, sholat, puasa, haji. Dalilnya bahwasannya, amal termasuk daripada iman. Firman Allah, Allah tidak akan menyianyikan iman kalian. Padahal, maksud Allah iman sini tadi apa? Sholat menghadap Baitul Maqdis. Faham? Di antara dalilnya adalah, ini, hadis ini. Hadis yang soheh. Bahwasannya, iman, 70 sekian cabang. Yang paling tinggi, La ilaha illallah. Itu perkataan lisan. Yang paling rendah, menghilangkan gangguan dari jalan. Ini perbuatan. Dan rasa malu adalah bagian daripada keimanan. Taib.